Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Bagaimana kabar hari ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafia Tak kurang sesuatu apa Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya Amin amin ya rabar alamin Nah teman-teman kali ini Dapur lara iba akan mengajak teman-teman Untuk membuat yang Manis-manis seperti ini ya Yang cantik yang Mendul-mendul ya Yuk kita intip Cara membuatnya terutama Bagi pemula yang belum bisa Bikin kue apem ya teman-teman Pertama-tama Yang kita lakukan yaitu Merebus santan ya Kita rebus dengan menggunakan daun pandan Fungsinya apa Untuk direbus ini santannya biar Nanti kuenya atau apemnya Lebih tahan lama Dan lebih enak ya teman-teman Kita udeg-udeg Jangan sampai pecah ya Santannya Ini gak perlu harus Umup belakudukan Seperti itu ya teman-teman Cukup mendekati Mendidih saja ya teman-teman Kemudian sisihkan Agak hangat-hangat Seperti itu Dan timbang Sesuai Dengan kebutuhan ya teman-teman Nanti Takarannya ada di deskripsi Kemudian kita timbang Dan kalau sekiranya ini masih panas Kita bisa melakukan dengan cara Mengaduk-aduk ya Biar suhunya itu berkurang ya teman-teman Kemudian setelah panasnya berkurang Kita masukkan gula ya Aduk-aduk sampai gulanya larut ya teman-teman Dan ini sudah mengurangi panas pada santan ya teman-teman Jadi ini sudah hangat-hangat kuku ya Kemudian kita bisa masukkan bahan-bahan yang lainnya ya Atau bisa kita tes dengan menggunakan jari kita ya teman-teman Kalau jari kita masih kepanasan berarti Tunggu sebentar Tapi kalau sudah tidak Kita bisa masukkan bahan-bahan yang lainnya Seperti ragi instan Kemudian ada baking powder Garam dan juga vanili ya teman-teman Masukkan kemudian aduk-aduk rata Mohon maaf ya teman-teman Terdengar anak-anak lagi ngaji ya Di masjid Jadi karena suaranya keras Terdengar sampai ke rumah Tidak apa-apa ya teman-teman Saya juga ini juga nyambi ya Bikin kue apem sambil jualan di teras ya Setelah larut Masukkan ini tepung beras ya teman-teman Aduk-aduk rata ya Tepung berasnya Kemudian juga ada terigu nya ya Terima kasih telah menonton Setelah semua tercampur bahan-bahannya Kemudian saya saring ya teman-teman Dan setelah disaring Kita tambahkan pewarna Sesuai dengan keinginan kita ya Atau selera teman-teman saja ya Karena ini apemnya Minta yang warna pink Kita kasih warna Dengan warna merah muda ya teman-teman Dan kemudian kita diamkan ya Sampai dia mumpul atau mengembang Dengan cara kita tutup Menggunakan kain ya teman-teman Kemudian setelah beberapa saat mengembang Sudah kelihatan seperti ini ya Buih-buihnya itu Kemudian kita campur lagi ya teman-teman Kita aduk-aduk lagi Sampai betul-betul Ini buihnya itu hilang ya Jadi nanti ketika dikukus itu Tidak mengempes Kemudian saya sudah manasi Ini dandang ya teman-teman Dan cetakan juga sudah saya kasih Olesan dengan menggunakan Olesan minyak ya Jangan lupa Ini biar tidak klet ya Biar tidak lengket ya teman-teman Kemudian cetak satu per satu Kurang lebih 20 menit ya Untuk pengukusannya ya teman-teman Karena ini dandangnya itu Tidak rata ya teman-teman Ini saringannya atau sarangannya ya Jadi saya tidak penuh ya Nah setelah ada yang hampir mateng Kemudian saya sisikan Untuk memenuhi bagian yang kosong ya teman-teman Saya tambahkan lagi Biar tidak terlalu membuang gas ya Menghemat ya teman-teman Biar isinya banyak Kalau teman-teman menginginkan warna-warni Bisa digunakan dengan Menggunakan tambahan warna ya teman-teman Itu sesuai selera saja Dan memang hasilnya Kalau warna-warni itu lebih berwarna ya Dan cantik ya teman-teman Alhamdulillah ini yang pertama Sudah mateng ya Cirinya kalau mateng ini Kalau ditusuk itu sudah tidak lengket lagi ya Menggunakan tusuk sate ya teman-teman Dan pinggirnya itu sudah terbuka ya Alhamdulillah seperti ini penampakan setelah mateng ya teman-teman Kelihatannya ini menul-menul sekali Dan seperti ini cantik sekali ya Untuk cetakan ini disesuaikan dengan keinginan saja ya teman-teman Boleh menggunakan cetakan apa saja Dan hasilnya alhamdulillah Ini luar biasa Menul-menul Dan ini bisa awet 24 jam ya teman-teman Bahkan lebih karena Menggunakan santan yang sudah direbus Itu pengaruh sekali dengan keawetannya ya teman-teman Ini cantik sekali ya Warnanya ya teman-teman Sangat recommended sekali ya Buat teman-teman yang ingin mencoba Silahkan dicoba Dijamin tidak akan gagal ya Oke demikian tadi Persembahan Kue apem dari Dapur riba ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya Jangan lupa bersyukur Syukur apa yang ada Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh